Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aprilia Susanti NPM 1962-10597 akan membacakan materi mengenai hakikat dan pentingnya perencanaan pembelajaran Perencanaan pembelajaran adalah penentuan tujuan dan menetapkan langkah-langkah untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan dasar serta potensi akademik yang ada di dalam diri peserta didik sebagai tujuan utama dari perencanaan pembelajaran Keberhasilan dari suatu kegiatan sangat ditentukan oleh perencanaannya Jika perencanaan suatu kegiatan dirancang dengan baik maka kegiatan lebih mudah dilaksanakan terarah serta terkendali Demikian pula halnya dalam proses belajar-mengajar agar pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan baik maka diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik Apakah seorang guru perlu melakukan perencanaan? Tentu saja sebagai guru yang profesional melakukan perencanaan karena perencanaan pembelajaran dibutuhkan Hal ini disebabkan Pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan Kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama Ketiga, proses pembelajaran proses yang kompleks Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran akan tetapi suatu proses pembentukan perilaku siswa Langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran Yang pertama, memahami kurikulum Khususnya silabus menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan program pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, materi pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian Kedua, menguasai bahan ajar Ketiga, menyusun program pembelajaran Keempat, melaksanakan program pembelajaran Kelima, menilai program pengajaran dan hasil proses belajar-mengajar yang telah dilaksanakan Kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran untuk menghasilkan perencanaan pembelajaran yang baik Tentunya harus memenuhi kriteria tertentu Yang pertama, signifikansi Yang berarti agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien Kedua, relevan yang artinya sesuai Ini berarti perencanaan yang dibuat harus memenuhi internal yaitu kurikulum maupun eksternal yaitu siswa Yang ketiga, kepastian nilai Yang berarti perencanaan pembelajaran yang dibuat tidak lagi mengundang banyak alternatif tetapi sudah sesuai dengan mengandung langkah-langkah pasti secara sistematis Keempat, adaptabilitas Artinya dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi Yang kelima, kesederhanaan yaitu perencanaan pembelajaran yang disusun mudah dipahami dan mudah diimplementasikan Yang keenam, prediktif yaitu memiliki daya prediksi yang kuat sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan Sekian penjelasan mengenai hakikat perencanaan pembelajaran Saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb